Intro Halo, apa kabar sahabat otomotif terbaru? SUV ini baru saja muncul di pameran beberapa waktu lalu. Meski berasal dari pabrikan Cina, tapi SUV yang satu ini tidak kalah jika dibandingkan dengan mobil lainnya. Yang mana ada beberapa fitur menarik yang tidak bisa kalian dapatkan dari mobil lainnya loh guys. Ini dia, daripada mobil Rals, mending ini SUV terbaru masuk Indonesia, mirip Range Rover. You don't ever want to set me free. Spesifikasi Cari internasional kini resmi menghadirkan Jayco sebagai sub-brand terbaru mereka. Debutnya diperkenalkan di Shanghai Auto Show 2023 beberapa waktu lalu. Salah satu model yang diperkenalkannya yaitu Jayco 7. Jayco 7 sendiri diposisikan perusahaan sebagai SUV yang lebih advance dari tampilan dan fiturnya. Segmen mobil dituju oleh Jayco yaitu SUV off-road urban untuk para konsumen perkotaan dengan selera tinggi. Dalam hal ini, Vice President atau Vice President of Chair International atau CEO of OMODA dan Jayco International sekaligus Presiden PT. Cerisales Indonesia atau CFI. Shaun Su menjelaskan jika Jayco 7 di pasar domestik Cina diberi nama TG-1. Mobil tersebut rencananya juga akan dipasarkan ke pihak Indonesia. Tidak hanya pernyataan Shaun Su, sinyal, kehadiran Jayco 7 sendiri sejatinya telah dapat dilihat dari laman resmi Direkturat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Eksterior Dimulai dari bagian sektor tampilan lebih dulu, Jayco 7 kini telah hadir dengan DNA SUV yang tangguh. Siluet badannya sengaja mengusung visual mengkotak. Pendekatan tersebut membuat unit Jayco 7 tampil jauh lebih menarik dan modern. Wajahnya tampil berani dengan komponen grillnya yang cukup besar. Pada bagian fasad, dipermanis dengan lampu utama berteknologi LED. Pok-lamp LED sampai dengan peranti day-time running light atau DRL. Geser ke bagian samping, aura SUV semakin kental berkat adanya penggunaan komponen over fender, Roof rail, palek yang cukup lebar dan peranti seat skirt. Tarikan garis bodi dari bagian samping itu dibuat tebal untuk mengimprotasikan aura kekarnya dan boxingnya. Sementara untuk bagian belakang pun hadir dengan wangsa SUV modern. Komponen stop lamp telah mengusung model terlake LED, LED horizontal yang menyatu dari sisi kiri sampai pada bagian kanan. Buritanya juga diperkuat dengan spoiler, diffuser, serta dua buah celah kenalpot. Interior Sektor interior juga jadi nilai jual yang ditawarkan oleh Jayco 7. Ketika saya masuk ke dalam kabin, nuansanya mewah dengan perpaduan unsur sporty. Hampir seluruh bagian sudah dilapisi dengan bahan soft touch, baik di dashboard hingga seluruh door trim. Panel infotainment sekaligus pengaturan seluruh fitur menggunakan layar yang besar, vertikal di bagian tengahnya. Kualitas gambar sangat baik dengan sensitivitas, sentuh yang juga akurat. Peranti ini mengusung chipset Qualcomm yang membuatnya bisa melakukan update OTA. Lingkar kemudian, lias setirnya pakai model flat bottom berlapis kulit dengan tombol pengaturan lengkap di sisi kiri dan kanan. Sementara untuk panel meter, MID menggunakan desain persegi panjang yang juga menampilkan kesan tiga dimensi. Desain Layout dashboard yang hadir pada Jayco 7 bisa kami bilang menarik. Dia mengusung desain dua layar dengan pemanis aksen yang variatif. Konsol tengahnya memiliki beberapa fungsi, disitu juga jadi lokasi penempatan tuas transmisi berbentuk futuristiknya. Jayco 7 hadir sebagai pilihan SUV lima penumpang. Seluruh jok sudah dibekali dengan komponen headrest masing-masing. Di bagian belakang atau pilar C punya ruang yang besar, tapi oleh perusahaan dibuat hanya untuk kompartemen bagasi. Saat ini atau di tahap awal peluncurannya, Jayco 7 hadir dengan satu pilihan engine saja. Namun, kabarnya pada tahun depan, SUV ini juga akan kebagian opsi plug-in hybrid elektrik VH Silato PHEV dan disusul pilihan baterai elektrik VH Silato PHEV pada 2025. Jika Anda menyukai video ini, silakan klik like dan subscribe untuk mendapatkan video otomotif terbaru dari kami. Dapur Pacu Dari lembar spesifikasi yang kami terima dari tim produk Cherry International di Wuhu, Jayco 7 versi bensin dibekali engine 1600 cc, turbo charge yang sanggup memproduksi tenaga maksimal 136,5 kW atau 185 HP pada, dan torsi puncak 275 Nm. Output dari mesin tersebut kemudian dikawinkan dengan transmisi 7-speed DCT Electric C4 Plus penggerak all-wheel drive atau AWD. Dengan rancang ini, Jayco 7 diklaim memiliki kecepatan puncak hingga 210 km per jam dan konsumsi BBM di 7.1 liter per 100 km atau setara 14,2 km per liter. Okay, just let me be me Dimensi Bicara dimensinya, Jayco 7 memiliki panjang 4.500 mm, lebar 1.865 mm, tinggi 1.680 mm, dan middle base di 2.650 mm. Bila sengaja membandingkan dengan T-Go 8 Pro, Jayco 7 tampil sedikit lebih kompat. Kelengkapan Fitur Mobil ini dilengkapi dengan 7 driving mode sekaligus, yaitu mood, sand, snow, off-road, eco, normal, dan sport. Sementara untuk sisi keamanan, mobil Jayco 7 berbekal dengan adas lebih dari 20 fungsi, 10 buah airbags, dan kamera 540 derajat. Berikut adalah fitur lainnya. Head-up display Apple Care Play Wireless Charging Files 80 Watt Heading dan Cooling Seat Electric Adjustable Seat Panoramic Sunroof Audio by Sony Ambient Like Self-Sensing Auto Devoicing Altyazı M.D. Giddi 赢 Bandoramic Sunroof Abiljup Para Pediatri Percam cafk Abiljup 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 selamat menikmati